Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Usman. Sementara di sisi lain, ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, Habib Usman ini dipengaruhi Senokogron, Senokogron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya, kolega, walaupun misalnya katakanlah Senokogronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada merosalah, ada surat menyurat antara Habib Usman dengan Senokogron sebelum Senokogron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wehelminah, suratnya dirobek, menolak kerjasama, apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerjasama dengan penjajah. Itu bung di Aceh bung. Di sisi lain, orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionari, sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklav-enklav perbedaan agama di India. Yang dilakukan oleh East India Company. Dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Habib Usman selama menjabat jadi mufti, tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian, saudara begitu senok hugroin datang, saudara senok hugroin ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Usman. Kalau memang bukan Habib, jangan ngaku ngaku Habib. Itu bikin malu. Eh, Jol, Jol, Jol. Jol, jangan ngaku keturunan Nabi, Jol ya. Banyak kok katanya, kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau memang Habib, kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelar. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Ya, memang disembunyikan. Ada sebabnya. Kenapa? Ya, karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai furyanya wali songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njid Nyantum. Njid Nyantum itu kan temen akrabnya senok hugroinnya. Sahabat baik, Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda. Sepertu juga gajinya senok hugroinnya. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan The Shifting Strategy of Global Game ini. Ini yang kita alami hari ini. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Terciptanya Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai organisasi teror di Indonesia. JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, khilafatul muslimin. Ini semua karena punya-punya cita-cita politik daulah khilafah. Kelompok FBI juga ingin menegakkan khilafah. Bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi enggak mesti nunggu 20 tahun, enggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 salat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis dasarnya tesawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik. Para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua, Pak, yang merusak. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini. Semua bermain. Dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul begok, mau aja dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam. Padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrim, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik. Pertentangan-pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Mulai kapan ngaku alih sunnah wa jama'ah mengajarkan benci sama Habaib? Mulai kapan anda karena hanya kepentingan sesaat, anda sudah fitnah Habaib kemana-mana sekarang? Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada anda, tapi kami datuk-datuk kami semuanya datang kepada anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Datuk kami adalah bukan makan harta anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, anda cinta kepada Habaib, anda ada di sini. Tapi Habaib bagaimana menghargai anda? Dipotongkan kambing seratus lebih untuk anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula satu kilo. Ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama, kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Siap korbankan nyawa dan nyawa baik. Siap korbankan darah dan nyawa baik. Siap korbankan nyawa dan nyawa baik. Siap. Allah wakbar. Siap berperang. Tidak penulian keman. Kita akan berperang sampai ajar. Saya ingatkan kepada semua tempat Islam, siapkan senjata-mu. Siapkan senjata-mu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja. Siap tidak? Siap tidak? Takbir. Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisiroh At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najat. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi gonimah. Harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain ketika dia membaca Al-Quran dia hanya sampai tenggorokannya saja. Tidak sampai kepada hatinya. Maka kalian para pejabat, kalian para pemerintah cukup sudah kalian tindas kami cukup sudah kalian tipu kami cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara cukup sudah jangan sampai kami mulai bertindak jangan sampai kami mulai berdiri jangan sampai kami mulai bangun kalau sudah hilang kepertahankan kami sebagai rakyat kepada kalian para pejabat maka jangan salahkan kami kalau kami gulingkan kalian dari kursi-kursi pemerintahan saya mau tanya, as wajah siap bersatu tidak? as wajah siap bersatu tidak? siap habisi aliran sesat? siap habisi PKI? siap habisi Kristen Nadikal? takbir! kelompok ini kemudian membesar diteruskan oleh Amer bin Bakir At-Tamimi kemudian diteruskan oleh Abdul Rahman bin Muljam At-Tamimi inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Hawa Ridge mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini berita-berita bohong, fitnah, adu doba, caci maki, luar biasa Alhamdulillah harus ketangkep yang menyebarkan fitnah itu namanya Muslim Cyber koordinatornya Habib bin Al-Bayit salaman, cium tangan saya menang salaman sama Habib itu namanya Muhammad Lutfi Al-Habshi dari tempat itu koordinator penyebar fitnah adu doba mau cium tangan Habib bin Al-Bayit mau cium tangan dia ini kiai kiai santri berbih ini orang yang gak soroban cium tangan jadi kalau ulama dulu nasionalisme, pendeta, pastor memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama ini gak salah pak secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang tidak pernah kalau Nabi Muhammad jangan dibaca Nabi Muhammad ini punya sifat maksum dihindar dari kesalahan tapi pasca kenabian after the prophet era umat Islam selalu gagal untuk memwujudkan mimpi-mimpi politik Kulafaur Rashidin gagal mengapa saya berani mengatakan gagal 3 bahkan saya mengatakan 4 dari halifah paling utama itu juga mati terbunuh kenapa Habib Rizik kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh saudara-saudara berkali-kali percobaan pembunuhan diracun di penjara berkali-kali ingin dibunuh kenapa? karena di dalam tubuh kami mengalir dalam Rasulullah Bani Umayyah 6 dari halifahnya mati diracun cucu Nabi mati diracun Saidina Hasan Saidina Hussein dibantai di Padang Karbala dipenggal lehernya ditusuk ke ujung pedang kepalanya lalu diarak di jalan di Demaskus dan kemudian ditepuk tangannya kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di Baskom dipersembahkan kepada Yazid Yazid bin Muawiyah rajanya nah ini karena apa? karena politik permusuhan sunni dan si'ah bertahan sampai hari ini 1421 tahun karena apa? karena politik persoalan politik Pak mengatasnamakan agama semua kejahatan akan terlihat terhormat Yazid tidak pernah merasa salah Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Saidina Ali sepupunya Nabi mantunya Nabi tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal karena dia merasa membunuh orang kasut Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua ya guys narasi-narasi yang mempertanyakan kesahihan keaslian atau kebenaran terkait habaib dari Bani Alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin bertambah dan semakin banyak dari berbagai kalangan bahkan belakangan ini guys Kiai-Kiai NU pun sudah mulai banyak yang buka suara menanggapi polemik ini sebenarnya kalau kita runut ke belakang ya pemicu utama munculnya polemik ini disebabkan karena maraknya oknum-oknum Habib yang mengklaim bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namun perilaku dan ahlaknya sama sekali tidak mencerminkan suri tauladan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah menurut saya salah satu pemicu utama munculnya polemik ini guys dan sebenarnya kalau kita mau menyadari bahwa perilaku dan ahlak yang kita nilai menyimpang dari ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib ini guys sudah terjadi dari dulu hanya saja kemudian orang menjadi lebih berani melawan dan melakukan kritik terhadap oknum-oknum Habib ini setelah adanya tulisan maupun pernyataan-pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman yang mempertanyakan sekaligus meragukan nasab habaib dari Bani Alawi ini guys sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sini kemudian masalah ini menjadi ramai hingga saat ini hanya saja yang amat sangat disayangkan menurut saya adalah semua kritik yang ada dari berbagai pihak tidak dijadikan bahan koreksi atau bahan interpeksi diri oleh oknum Habib Habib ini guys sehingga dari sini saya tidak yakin guys bahwa polemik ini akan segera berakhir karena semakin mereka ngeles dan mencari pemenaran maka sekali lagi saya yakin kita tidak akan pernah berhenti mengkritik dan bersuara agar tidak ada lagi orang-orang yang dibodohi dan ditakut-takuti dengan doktrin nasab seperti yang selama ini mereka lakukan guys sekian video kali ini dan terima kasih terima kasih selamat menikmati